Kisah Erick Thohir, gagal jadi Cawapres dan tak masuk tim pemenangan, Prabowo buka suara. Erick Thohir sempat digadang-gadang sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Nama Erick masuk dalam tiga besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi di bursa Cawapres. Nyatanya Menteri Badan Usaha milik negara ini gagal melaju ke panggung pemilu presiden, Pilpres, 2024. Kini bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menutup peluang Erick Thohir bergabung dengan tim pemenangannya untuk Pilpres 2024. Prabowo menyinggung jabatan Erick sebagai Menteri sebagai hambatan. Beliau kan Menteri, jadi tugas beliau mungkin begitu, kata Prabowo setelah menghadiri deklarasi dukungan dari Induk Koperasi Unit Desa, KUD, di Jakarta dikutip dari Kompas.com, Sabtu, 4 November 2023. Namun demikian, Prabowo meyakini Erick tetap akan mendukungnya sebagai bakal capres. Jadi mungkin tidak boleh aktif di pemenangan, tapi kan sudah ada statement di depan pers, mungkin di depan Anda semua, beliau menyatakan dukung saya, tambah Menteri Pertahanan itu. Sebelumnya, Prabowo juga sempat bertandang ke kediaman Erick dan dijamu makan siang oleh Ketua Umum PSSI itu, Selasa, 31 Oktober 2023. Prabowo mengklaim pertemuan itu atas undangan Erick dan dirinya merasa terhormat atas jamuan tersebut. Erick menyatakan akan mendukung Prabowo melalui akun Instagram pribadinya usai menjamu Prabowo, meski tidak menyatakan dukungan itu untuk Pilpres 2024. Saya support Pak Prabowo untuk Indonesia, tulis Erick dalam keterangan unggahan video di akunnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.